Pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat pada masa lalu disambut baik oleh Komnas HAM. Komnas HAM berharap adanya jaminan dari pemerintah pelanggaran HAM berat tidak kembali terulang. Komnas HAM mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atas pengakuan negara akan 12 pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu berdasarkan laporan Menko Poluka Mahfud MD bersama tim non-judisial pelanggaran HAM berat pada Rabu 11 Januari lalu. Namun Komnas HAM meminta jaminan dari pemerintah agar pelanggaran HAM tak terulang di masa mendatang serta melakukan langkah-langkah yang nyata untuk para korban guna mendapatkan keadilan dan memulihkan wartabatnya. Komnas HAM mengapresiasi pernyataan Presiden yang menegaskan bahwa 12 kasus pelanggaran HAM yang berat yang pernah diselidiki oleh Komnas HAM adalah pelanggaran HAM yang berat. Langkah ini merupakan langkah yang maju karena ini dapat memberikan kepastian atas hak-hak dari para korban untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan upaya-upaya agar seperti dipaparkan oleh Bapak Presiden sendiri kejadian kekerasan serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui perihal pelanggaran HAM berat yang terjadi dan menyesalkan 12 pelanggaran HAM berat pada masa lalu tersebut. Yang pertama peristiwa 1965 hingga 1966, kedua peristiwa penembakan misterius di antara tahun 1982 hingga 1985, ketiga peristiwa Talang Sari Lampung, keempat peristiwa Rumah Gedong dan Pos Satis Aceh, kelima peristiwa penghilangan orang secara paksa, keenam peristiwa kerusuhan Mei 1998, ketujuh peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II, kedelapan peristiwa pembunuhan Dukun Santet, kesembilan peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, kesepuluh peristiwa Wasior Papua, kesebelas peristiwa Wamena Papua, dan kedua belas peristiwa Jambok Kepok Aceh tahun 2003. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.